Halo apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan tunjukkan HTB2FO4LAN yang buat warna kuning HTB ini sudah dimodif support PoE-in maupun PoE-out dengan tegungan 5-12V dan juga di cek powernya support DC-in atau DC-out 5-12V pula dan untuk modifnya ini tidak banyak yang di soldier ya jadi kelihatannya akan lebih rapi dan tidak menggunakan step-down otomatis nanti harganya akan lebih murah baik teman-teman mari kita langsung saja tunjukkan lebih dekat dan langsung kita uji Oke teman-teman ini saya tunjukkan lebih dekat ya untuk HTBnya jadi kelihatan disini modifikasinya cukup simple ya jadi dicampur saja di sebelah sini ya ini ada dua ya campuran sebelah sini dan sebelah sini itu bisa dilihat ya dan disini juga ada campuran nah oke jadi tidak sulit ya untuk modifikasinya dan tidak banyak yang di soldier kelihatan tapi tidak menggunakan step-down juga tapi mungkin maksimal hanya bisa sampai 12V jadi kalau lebih dari ingin lebih jadi kalau ini lebih dari 12V ya kita harus menggunakan step-down Oke ya kita lanjut untuk tes ya Apakah ini benar-benar support PoE atau tidak kalau misalkan ingin dinyalakan melalui di cek power ini bisa menggunakan yang 5V ya ini kebetulan yang 5V ya ini kalau saya colok dari HPnya 5V itu menyala ya tapi kalau kita gunakan untuk menyalakan alat lain ini nantinya nggak kuat jadi lebih baik jangan digunakan untuk menyalakan dengan menggunakan yang 5V ya mungkin saya coba ya ini ini untuk penyalakan switch atau puter kita coba dulu apakah kuat atau enggak dengan adaptor yang 5V ya teman-teman lihat ini karena modifikasi yang 9-20V jadi nggak bisa nyala ya jadi nggak bisa nyala nggak kuat ya teman-teman nggak kuat ya jadi harus kita gunakan adaptor yang lebih besar ya Oke kita coba menggunakan adaptor yang lebih besar yaitu yang 12V ya yang maksimal ini 12V saya ambil yang 12Vnya nah ini 12V nah ini sudah nyala dengan menggunakan adaptor 12V kemudian kita coba untuk menyalakan switch yang ini ya nah ini baru nyala jadi teman-teman gunakan adaptor yang paling besar ya untuk menyalakan beberapa alat ya misalkan kalau ingin menyalakan beberapa switch dua atau tiga switch ya harus menggunakan adaptor yang 12V 32 switch ini masih kuat coba kita satu lagi 4 switch apakah masih kuat juga ya masih nyala semuanya Oke mungkin satu lagi boleh nih ya ini ini kita uji coba ya artinya kalau kita ingin menyalakan lebih banyak perangkat dengan HTB ini ya berarti harus menggunakan beberapa adaptor yang lebih besar yaitu yang paling maksimal ya ini empat alat masih bisa nyala semua ya ini ada datanya juga nyala semua ini ya 1234 ini tadi masih jalan ya untuk Oh nah ini sudah kelihatan 4-4 nya nyala ya 4-4 nya nyala ya ya berarti untuk dari jack power harus kita gunakan adaptor yang lebih besar oke sekarang kita coba menyalakannya itu dari POE nya ya ini kan dari jack power sekarang kita coba untuk menyalakan dari POE nya ya kita akan coba menyalakan dari POE nya ya sekali lagi kita gunakan adaptor yang 12V ya karena kalau yang 50 ini enggak enggak akan nyala ya jadi kita gunakan yang 12V jadi routernya ini tidak kita gunakan nyala kalau kalian 50 volt nah kemudian kita coba untuk menyalakan HTB ya mungkin ibaratnya kalau kita di lapangan ini di klien ya HDB ini di di tiang ya atau di POX ODP ya kita colok di PON atau outnya nah ini kelihatan menyala ya untuk data maupun powernya nah baru mungkin kita akan sebar lagi ya digunakan untuk menyalakan switch ya jadi misalkan ini ada switch lagi yang untuk dinyalakan kita tinggal colok disini kita colok disini nah ini lihat switchnya menyala ya misalkan kita colok beberapa switch ya jadi dicapang beberapa switch ya menyala juga switch yang kedua ini ya dan yang switch yang ketiga ini 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 agak kurang oh kurang masuk nah menyala juga ya jadi kuat juga ya ada 12V masih kuat untuk menyalakan ketiga switch ya jadi powernya dari satu router ke HTB dan ke beberapa switch yang mungkin di lapangan nanti akan berbeda lagi ya kalau sudah menggunakan kabel-kabel yang panjang yang mungkin tinggal kita rubah dari adaptornya yang 12V dengan ampere yang besar yang ampere yang 5 ampere ya seperti itu oke ya ini pengujian menggunakan POE nya ya dinyalakan mode POE dan nantinya kalau kita misalkan di lapangan lebih baik untuk menyalakan ya jadi bukan untuk saling backup kalau untuk saling backup kita harus hati-hati ya karena ini ya karena ini membuatnya POE atau out jadi kalau nantinya untuk saling backup di routernya ini aku harus menggunakan router yang hanya POE out ya supaya nantinya nggak menyala pada saat dimatikan ya jadi kalau dia tidak hanya POE out ya itu bisa menyala ya walaupun kalau dimatikan routernya karena routernya tidak support POE out aja dia juga POE juga ya jadi kalau misalkan kita menggunakan yang POE in atau out sininya harus yang hanya out saja ya supaya nanti pada saat di in semua misalkan dinyalakan oleh beberapa klien klien yang dicabut itu tidak nyala ya jadi harus support yang POE out jadi dengan menambah modifikasi di routernya ditambahkan yang support POE out aja itu biasanya ditambahkan dengan diode ya kalau yang mau dibikin POE innya aja di HPnya berarti harus kita modif dengan menggunakan diode ya tapi ini dimodif secara sederhana tidak banyak yang disolder jadi cukup jumper-jumper saja dan ini support otomatis in out ya oke ya oh ya mungkin kita penasaran ya untuk check powernya apakah bisa digunakan untuk penyalakan awat lain nah ini saya sudah siapkan ini ya siapkan sambungan dua cek mail semua ya cowok semua Nah kita penasarkan apakah ini mengandung out tidak ya Nah ini kita coba colok ke switch eh kebetulan switch ini bisa dinyalakan dari check power yang ini walaupun disilang tapi bisa ya Nah jadi ternyata kita cek powernya ini juga mengandung arus ya ya kita coba tes arusnya sih berapa volt sih di sini ya Nah kita coba tes harus yang keluar ini berapa volt apakah sama dengan inputnya ini ada yang mailnya kita coba tes arusnya kita coba uji hasilnya berapa volt disini ya positif positif ini negatif ini positif nah ini dia hasilnya jadi turun ya yang tadinya 12 volt ini menjadi 11,5 jadi terus dikit ya karena sudah melalui beberapa rangkaian mungkin ada yang diode atau resistor ya jadi tegangannya turun oke teman-teman itu tadi sudah ditunjukkan bagaimana pengujian atau tes dari HTP 2FO4 LAN ini yang ternyata sudah support baik POE-in maupun POE-out di keempat voltannya dengan tegangan 5-12 volt dan cek powernya juga support DC-in atau DC-out 5-12 volt pula dan disini tidak kelihatan solderan yang cukup banyak ya jadi kelihatannya rapi tidak ada step down ya jadi nantinya disamping rapi harganya akan lebih murah baik ya yang ingin order silahkan linknya ada di deskripsi itu saja yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu ya dan tekan tombol lonceng pilih semua untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang saya support dan jangan lupa untuk like comment and share itu saja berjumpa lagi di next video selamat menikmati